Oke, hari ini gue mau ngebahas meme yang namanya Polisial Eagle ya, alias Polis Eagle Mungkin buat orang Indonesia ngedenger Polis Eagle atau Polisial Eagle itu pada kagak tau apaan sih itu Polisial Eagle Tapi kalau di luar negeri, yang namanya di Amerika Latin tuh, kayak di Meksiko, di Brazil, ini meme gila-gilaan banget ya Di Youtube, terus di TikTok, di Twitter itu pada nge-repostin, nge-uploadin tuh Polisial Eagle Nah, buat yang belum tau Polisial Eagle itu apaan, jadi ini ada adegan Dan kocaknya lagi, adegan ini itu asalnya dari Indonesia, putongan klip videonya Namanya jadi, kalau nggak salah, The Polis, nama acaranya dari TransTV Nah, itu sih ada Polwan, lagi nge-checkin anak-anak tuh pada bocil pada minuman miras Nah, dia coba ituin, ngetesin tuh, dicium bau mulutnya Nah, si bocil ini ditanya, lu sikat gigi kagak? Begitu diciumin, bau itunya mulutnya ternyata emang nggak ada alkohol Cuman abis diciumin begitu, bau mulutnya tuh si bocil kesenangan, cengengesan Membaring ngusap-ngusap muka, nah langsung tuh Jadi tuh makanya, namanya Polisial Eagle itu meme-nya Dipasangin sama lagu-lagu Latin tuh, sama orang-orang Latin, Meksiko, sama Brazil Kayak lagu-lagu gimana ya? Kita bilangnya lagu romantis deh Oh iya, buat yang belum pada tau tuh, nama itunya si ceweknya tuh Polwan itu Bripto Putri Cikita, kalau nggak salah namanya Nah, itu sebenarnya si Polwan ini masuk katanya kategori 5 Polwan paling cantik di Indonesia katanya Gue nggak tau lah siapa yang nominasiin lu, cek aja sendiri Itu namanya Nah, terus bagaimana ini meme tuh perkembangannya tuh bisa jadi sampai meledak, gila-gilaan Jadi sebenarnya sekitar bulan Oktober atau November ya Ada tukang bikin meme-nya di Amerika Latin itu namanya Louisine Ho Louisine Ho Mims itu dia ngebikinin itu cuplikannya, dipotong Pas si Polwan itu cium bau mulutnya si tuh bocil Terus tuh bocil ketawa-ketawa cengengesan Nah, abis itu makanya sama dia itu dipasangin lagu-lagu tuh Yang lagu-lagu Latin yang romantis gitu Nggak lama, mungkin sekitar berapa bulan itu video masih belum meledak Cuman banyak yang upload apa kayak nge-repost gitu ke Twitter Nah, itu video karena udah banyak yang repost di Twitter itu Makanya dia ikut meledak di Youtube Itu kalau nggak salah viewsnya sampai jutaan Nah, abis itu si Louisine Ho itu juga ikut-ikutan Jadi Nike yang dia kan original yang bikin pertama kali tuh upload Pake lagu-lagu gitu Nah, akhirnya ikut yang lain tuh pada meledak Bahkan yang kalau nggak salah yang lebih gilanya lagi si The Police itu Kalau nggak salah waktu itu cuma sekitar 2 juta atau 1 juta gitu Sekarang yang nonton 4 juta itu juga jadi kebagian rejekinya Itu ya kebanyakan yang nontonin ya orang-orang Latin sebenernya Dan konteks ini meme itu apa ya? Konteks ini meme itu ya egel Jadi si Paul One ini, si Putri Cikita ini dibilangnya egel gitu loh Kalau egel yang lu pada kagak tau apaan ya egel itu ya Cewek-cewek yang ada berseriweran tuh di online tuh streamer-streamer yang punya followernya gila-gilaan Yang pengikutnya kita bisa bilang kayak apa ya Udah kayak ngikutin kayak nyembah dia banget-bangetan lah Jadinya istilahnya kayak muja gila-gilaan gitu Dan kerjaannya si egel itu ya nyedotin follower-follower yang nyari follower lagi Dan nyedotin duit-duit pada followernya itu buat donate dan lain-lain gitu Dan si cowok ini, si bocil ini Itu tuh dikisahkan kalau di video ini tuh kayak di polis egel ini kayak gimana ya Kayak orang tuh yang punya TKT kuat gitu loh Jadi dia kayak punya mental bajak gitu Dirayu sama si egel ini, si Paul One ini Tapi gak terpengaruh gitu Jadi si cowok ini kayak dibilangnya apa ya Kayak supreme being lah gitu loh Jadi kayak bilangnya kayak apa ya Supreme being itu udah kayak makhluk yang Kayaknya guat banget lah Kalau ngomong kasarnya kalau di film-film Jadi karena dia bisa nge-nahan godaan tuh dari si egel ini, si Paul One ini Ya padahal cuma cengengesan gitu Padahal kalau kita lihat kejahatannya mana si bocil nih Padahal kayak mukanya kesenangan gitu ya Bukan kayak tahan godaan Nah itu konteksnya Tapi kalau gue ditanya bagaimana ini meme sebenarnya apa Bisa heboh banget tuh orang latin itu bisa gila-gila banget nih Sih putri Cikita ini Ya gue gak tau gitu loh kenapa mereka bisa ini banget gitu Mungkin memang si putri Cikita itu menurut mereka itu cantik banget gitu Dan gue gak ngerti juga kenapa mereka bisa menganggapnya itu jadi istilahnya kayak polis egel gitu Ya sebenarnya kan kita kalau kita bilang ya videonya sih biasa-biasa aja kalau buat kita yang nonton ya Ya cuman buat mereka itu wow banget gitu loh disana Oke sekian gitu aja bahasan dari gue Thanks for watching Jangan lupa like mas subscribe Thank you